Oke selamat datang kembali di channel youtube ini kali ini saya akan membahas tentang sosiologi dalam perspektifnya Ibn Khaldun Ibn Khaldun itu umumnya dikenal sebagai seorang filsuf, sejarawan, politikus dan juga sosiolog Saya akan menjelaskan ini tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel youtube ini dan juga share atau berbagi video ini ke rekan-rekan akademisi lainnya Dan semoga bermanfaat Oke sosiologi ya ilmu tentang sosial, ilmu tentang masyarakat Tapi bagi Ibn Khaldun sosiologi itu adalah sarana untuk memahami sejarah dan kondisi sosial masyarakat pada suatu generasi Termasuk memahami proses perubahan dalam suatu masyarakat, faktor dan pengaruhnya dalam peta peradaban suatu bangsa Dan bahkan ia juga mengaitkan antara kondisi geografis suatu masyarakat dengan watak atau perilaku masyarakat Oke, kemudian dalam konteks sosiologi yang lebih jauh ya Ibn Khaldun itu membagi masyarakat menjadi tiga tingkatan Yang pertama adalah masyarakat primitif Jiri dari masyarakat primitif itu ya nomaden Suka berpindah-pindah Belum terlalu mengenal peradaban Hidup secara liar dan sangat-sangat tradisional Oke, hukum adatnya itu masih berdasarkan insting Basic natural instingnya Basic insting kehidupan Daripada nilai moral dan sejenisnya Kemudian yang kedua, level yang kedua Itu adalah masyarakat pedesaan Cirinya itu hidupnya sudah menetap memang Tapi masih sederhana Kegiatannya itu masih tradisional Mata pencarian umumnya adalah bertani dan berternak Dalam kelas ekonominya Di masyarakat pedesaan ini ya Yang level kedua ini Itu ada pembagian lagi Betani, penggembala sapi dan kambing Serta penggembala unta Nah, mengapa kok tiga ini? Ingat, Ibnu Khaldun itu bukan filsuf barat Bukan dari Rusia, bukan dari Jepang Sehingga konteks serta analogi pemikirannya Itu selalu dirumuskan pada apa yang dia alami Sebagai masyarakat Timur Tengah Makanya jangan heran pembagiannya itu Misalnya di pedesaan itu ada petani Pengembala sapi dan kambing Serta pengembala unta Mungkin kalau misalnya Kalau Ibnu Khaldun itu tinggal di Rusia Mungkin Mungkin saja itu bukan Orang desanya Rusia Itu mungkin bukan pengembala unta mungkin Mungkin Pemburu beruang misalnya Atau kalau di Jepang itu mungkin Pekerjaannya beda lagi Tapi yang pasti konteksnya Pembagian kerja di wilayah desa Itu umumnya adalah Pekerjaan yang masih menggunakan Tenaga manusia secara tradisional Untuk mengelola sumber daya alamnya Makanya umumnya adalah perternak Kalau enggak gitu ya pertani Kemudian level ketiga Itu adalah masyarakat kota Masyarakat ini itu biasanya masyarakat Yang level peradabannya itu sudah tinggi Mata pencarian utamanya itu bukan lagi Memproduksi Tapi Berniaga Mata berdagang istilahnya Atau bertransaksi Perdagangan dan industri itu adalah ciri utamanya Tingkat ekonominya Serta kebudayaannya cukup tinggi Karena di masyarakat kota Itu peraturan-peraturan Itu bukan lagi berdasarkan Basic natural instinct lagi Bukan lagi berdasarkan insting kehidupan Bukan lagi berdasarkan nilai-nilai Ada tradisional Tapi sudah cukup kompleks Karena ada peraturan yang bersifat Nasional ya Bersifat Lebih tinggi Lebih agung Yang peraturan yang bersifat politis Peraturan yang bersifat sosial Dan sejenisnya Tentu saja Dengan masyarakat yang kompleks Seperti ini Masyarakatnya itu Membutuhkan kebutuhan pokok yang juga lebih kompleks Sehingga mereka bukan hanya mengurusi urusan perut Tapi juga mengurusi urusan sekunder Dan juga urusan sosial Urusan sosial ini yang berkaitan dengan urusan Kemewahan, gengsi, dan sebagainya Jadi itu pembagian masyarakat Dari pemikirannya Ibn Khaldun Ibn Khaldun itu juga menjelaskan Tentang moral badui dan peradabannya Ia membaginya menjadi dua macam Orang badui itu datang secara alami Dan atau juga orang badui yang muncul atau datang Dengan rekayasa Masyarakat badui itu lebih memiliki sifat pemberani Ketimbang masyarakat kota Sebab Masyarakat kota itu lebih banyak menikmati ketenangan Mereka sudah stay at home Mereka memiliki pekerjaan tetap Mereka digaji Mereka memiliki sistem kehidupan Sistem ekonomi, sistem politik, dan sosial Sistem apapun yang menunjang kehidupannya Dan membuat orang kota itu cenderung lebih stabil Secara emosional, secara ekonomi, dan juga secara behaviornya Jadi orang kota itu jangan caget Kalau kerja, pulang, tidur Kerja lagi, pulang, tidur Ya penuh dengan ketenangan Mereka bisa beristirahat dengan nyaman Mereka tenggelam dalam kenikmatan dan kemewa-mewahan Generasi demi generasi itu lahir dari orang tua Baik laki-laki atau perempuan Anak laki-laki itu biasanya mengikuti kebiasaan ayahnya Sementara wanita atau perempuan mengikuti ibunya Oke Nah ini sedikit kontras ya dengan masyarakat badai Yang kurang mengadakan perkumpulan dalam suatu komunitasnya Mereka melakukan defense ya terhadap diri mereka sendiri Dan tidak mengandalkan orang lain Dan cenderung menggunakan senjata Sehingga itu yang menjadi ciri pembeda antara orang badui Yang tidak menetap di kota dengan orang badui Yang selalu berkelana Jadi ada perbedaan secara mental dan juga kelakuan Selain itu Ibnu Khaldun itu juga menganalisis tentang Kaitan antara iklim dengan moral manusia Tadi saya menyebutkan bahwa ada kaitan antara geografis Kondisi geografis dengan Watak atau perilaku Suatu masyarakat Contohnya misalnya Wilayah yang diduduki oleh orang-orang dengan udara panas Atau iklim yang cukup panas Seperti Di Jazira Arab misalnya Mereka itu memiliki sifat yang cukup ceroboh Karena kurang berhati-hati Karena terlalu banyak bergembira Oke Jadi jangan heran Kalau dulu ya misalnya dalam sejarah Islam itu ya Nabi Muhammad dilahirkan di Di Arab Kemudian dengan kondisi bangsa Arab yang suka Homer, perempuan dan sebagainya Itu adalah kaitan antara faktor geografis Yang mempengaruhi nilai moral atau perilaku masyarakatnya Mengapa demikian? Segampangannya seperti ini ya Ketika Anda memiliki kondisi geografis yang cukup panas Kerah dan lain sebagainya Otomatis Kita akan mencari suatu Hal yang memberikan nuansa berbeda Kesegaran Makanya alkohol misalnya Kemudian perempuan Itu ada kaitannya antara Kondisi di luar tubuh kita dengan Apa yang diinginkan oleh tubuh kita secara psikologis Begitu juga dengan masyarakat yang dari teluk Masyarakat yang wilayahnya kering Itu mempunyai tabiat yang cenderung Apa ya? Cenderung negatif Cenderung merasakan kesedihan Oke? Mengapa demikian? Tentu ada kaitan Masyarakat di wilayah teluk Itu selalu melihat mungkin Patas lautan yang Tidak ada tarah Jurang mungkin Dan lain sebagainya Sehingga itu mempengaruhi pola pikir Dan kecenderungan masyarakat itu Untuk melihat sesuatu dengan perspektifnya Perspektif apa? Mungkin merenung kesedihan dan lain sebagainya Jadi bagi Ibn Khaldun Wilayah tempat tinggal masyarakat Dan iklimnya itu tentu Memiliki kaitan dengan nilai moral mereka Kalau di Indonesia misalnya Kita kan sering ya mendengar celote bahwa Ya di Indonesia itu apapun bisa tumbuh misalnya Sepatang kai bisa menjadi sebuah pohon Kalau sepici semangka bisa menjadi suatu tumbuhan Sehingga dengan sumber daya alam yang melimpah Masyarakatnya menjadi bermalas-malasan Sementara kalau di wilayah Eropa Sumber daya alam itu cukup berat Cuacanya ekstrim Membuat perilaku dan nilai moral mereka itu berpikir Bagaimana kita bisa bertahan hidup Dan kecenderungan mereka Itu adalah berpikir keras Berinovasi untuk menemukan sesuatu Agar bisa bertahan hidup Sehingga teknologi bermunculan di sana Jadi itu kaitannya Orang Rusia Mengapa orang Rusia itu cenderung dingin Sifatnya Mungkin karena pengaruh wilayah geografisnya Dan cenderung Apa ya Kaku dan sejenisnya Dan dulu saja Faktor dingin Wikum yang dingin di Rusia itu menentukan mental mereka Jadi ketika menganalisis struktur masyarakat Ibn Khaldun itu mengaitkan hal-hal tersebut Lebih jauh lagi ya Ibn Khaldun itu membagi struktur masyarakat itu menjadi 3 format Sesuai dengan konteks kebudayaannya dia 3 format itu adalah Bangsa Arab Bangsa Barbar Dan bangsa Ajam Oke Ia menempatkan bangsa Arab Sebagai masyarakat pedesaan yang primitif Karena umumnya Sejarah mengatakan bahwa Bangsa Arab itu ya Penggembala unta Yang memang sering berpindah-pindah Tapi Ingat Konteks Arab disini Itu adalah konteks Arabnya orang Badwi Oke Jadi mereka itu terbiasa mempertahankan diri Dari musuh dan tantangan Setiap saat Mereka juga sudah terbiasa dengan alam yang tidak begitu bersahabat Sehingga mereka cenderung membawa senjata Makanya jangan kaget Kalau kalian nonton film atau pernah ke Arab Ada orang-orang yang sering membawa senjata Nah itu adalah orang Badwi Meskipun mereka sudah merasa aman Tapi itu adalah suatu kebudayaan Suatu kebiasaan yang menjadi suatu kebudayaan Dan akhirnya menjadi suatu tradisi Dan akhirnya dilakukan meski konteksnya sudah berubah Oke Kemudian bangsa Arab Itu memiliki power Kekuatan untuk merebut suatu kekuasaan dari pihak lain Nah kekuasaan ini Itu sangat mudah berpindah Karena Dukungan solidaritas dari kelompok Yang terus membantu dan membela setiap waktu Makanya jangan kaget Orang-orang Arab dengan konteks seperti ini Itu yang cenderung Memunculkan Peperangan Perebutan wilayah kekuasaan Dan lain sebagainya Itu semua selalu memiliki suatu catatan sejarah Tidak mungkin Bangsa Arab muncul dengan sedemikian rupa Dan kita tidak mengenal sejarah dibaliknya Kemudian Semakin lama Masyarakat itu mengalami pergeseran Karena bergantinya waktu Dan peradaban Struktur masyarakat juga akhirnya mengalami suatu perubahan Perubahan orientasi dalam Bersosial Oke Jadi Masyarakat Itu tidak akan Selalu Sebagai suatu masyarakat Yang tertutup Suatu masyarakat atau komunitas Itu pasti akan mengalami pengaruh Akan pasti dipengaruhi oleh Faktor-faktor dari luarnya Sehingga Masyarakat Arab Itu Mengalami suatu perubahan Ya karena mereka bertagang Berpindah Masyarakat Arab yang badu ini ya Itu akhirnya mereka Mentransformasi kebudayaan mereka Ada tiga fase Yang terbentang dalam sejarah Arab Sebelum masa Oke yang pertama Struktur rohaniawan Nah kelompok ini yang hidup dan berkembang di daerah gurun Mereka itu sangat suka Mendengungkan syair-syair Arab Kemudian masyarakat yang kedua adalah Struktur feudalisme Struktur feudalisme itu ya Kalau Anda lihat dari sejarah Struktur ini merupakan generasi pertama Yang mengalami perubahan Dari rohaniawan ke feudal Ditandai dengan tumbuhnya solidaritas Arab Seperti negara Gitban Sabah Muayan Negeri Hamir Dan lain sebagainya Akan tetapi ya Pengaruh dari perubahan ini Menjadikan Negeri-negeri yang pada dasarnya itu Bekerja sama Dalam sanitasi air Akhirnya menjadi Perebutan kekuasaan Dan akhirnya terjadi suatu perang Oke Karena segala sesuatu yang Sifatnya itu sudah masuk ke dalam suatu komunitas Akan sulit Dan akan cenderung berkonfrontasi dengan komunitas lain Sebelumnya itu Solid Kerja sama Akan tetapi ketika itu menjadi suatu komunitas tersendiri Menjadi simbol yang berbeda dengan yang lainnya Maka akan terjadi suatu Perebutan kekuasaan Gampangannya kayak gini aja lah Sebelum ada negara Indonesia Sebelum ada negara Malaysia Apakah orang Melayu Yang ada di Wilayah Nisantara Dan orang Melayu yang ada di wilayah Asia Tenggara Itu berkonfrontasi satu sama lain Kecenderungannya tidak Akan tetapi ketika Sudah dipolitisasi Dipatas-patasi Ini yang Indonesia Itu yang Malaysia Akhirnya Sesama orang Melayu Kita berkonfrontasi Logikanya seperti itu Oke Kemudian Struktur ketiga Itu adalah struktur borjuis Lah Jadi Kehidupan borjuis ini Yang sering dipandang Yang sering ditempelkan Atau dilekatkan pada Masyarakat Arab Atau bangsa Arab Bangsa Arab Dengan borjuisnya itu Sebagai Suatu representatif itu Sangat-sangat Terkenal ya Bahkan itu Kalau di Kajian-kajian Budaya Pas kolonialisme Orang Barat itu selalu Memandang orang Arab itu Hidupnya Foya-foya Homer Perempuan Kawin berkali-kali Ya hidupnya Pesta-pesta Dan lain sebagainya Tarian ular Dan sejenisnya Lah Itu memang Adalah bagian dari Sejarah Bangsa Arab Di Arab Orang-orang borjuis itu Suka Melukis Atau suka Mengenang dirinya Atau memamerkan dirinya Dalam suatu lukisan Dan juga Dalam mata uang Lukisan itu ya Biasanya Nama-nama raja Nama kota Nama kebesaran Dan lain sebagainya Jadi Lukisan-lukisan Nama raja itu Menunjukkan bahwa Masyarakat Sebelum era Nabi Itu dikelompokkan dalam Dua kategori besar Kategori yang Berpegang teguh pada agama Atau keyakinannya Sebelum Nabi Sebelum Islam masuk Di sana Dan mereka Cenderung berberaku Sekuler ya Dan masyarakat Yang Setelah Islam datang Pasca Kenabian Ideologi menjadi Mainstream Dan tataan baru Menikapi Seluruh aspek duniawi Dan itu kenapa Nabi Muhammad Dilarikan di bangsa Arab Dengan kondisi Arab Yang seperti itu Dan kita adalah Pengikutnya Nabi Muhammad Sebagai orang muslim Saat ini Kita semua itu kan Pengikutnya Nabi Muhammad Dan masalah Nabi Muhammad Dari dulu sama sekarang Itu selalu sama Kita adalah masyarakat Yang berjuis Yang suka Perfoya-foya Yang suka Apa ya Istilahnya Meributkan hal yang duniawi Dan itu adalah Salah satu dari Kategori Yang diterapkan Atau yang dicontohkan Oleh Ibn Khaldun Jadi itu saja Yang bisa saya katakan Tentang Ibn Khaldun Dan semoga memberikan Manfaat Mohon maaf Hidupnya Cukup panjang ya Karena kita juga Menyinggung masalah Sejarah Jadi kita bukan Cuma membagi-bagi Atau mengklasifikasikan Tapi kita juga Berpikir secara logis Bagaimana Semua itu terjadi Oke thanks